Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di sehat-sehat youtube channel Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Halo apa kabarnya semua nih Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat Tualafia, tamin ya Dan kali ini gue akan menceritakan nih Mengenai Mesir Yang kabarnya temukan kota emas yang hilang nih geng Warisan Firaun 3000 tahun yang lalu Dan temuan yang paling pentingnya nih Setelah makam Tutankamun Seperti apa lengkapnya? Gue akan menceritakannya lebih detail lagi Mesir kuno terkenal nih Yang bernama Zahi Hawas ya geng Mengumumkan penemuan kota emas yang hilang itu Didekat Luxor pada Kamis 8 April 2021 kemarin Nah menurutnya nih kota kuno dengan nama Aten itu Adalah yang terpenting nih geng Yang pernah ditemukan di Mesir loh Dan kota hilang itu nih terungkap melalui penggalian Yang dimulai pada September 2020 lalu Kota itu diduga nih merupakan peninggalan Masa kekuasaan Amenhotep III Yang merupakan salah satu Fir Aouni yang paling kuat di Mesir ya geng Yang memerintah pada tahun 1391 hingga 1353 sebelum masehi Kota itu ya selanjutnya digunakan oleh Fir Aouni dan Tutankamun Yang makamnya ditemukan di lembah para raja oleh arkeolog Inggris Howard Carter pada tahun 1922 Seorang profesor ilmu sejarah Mesir di Universitas John Hopkins Baltimore Amerika Serikat ya Yang bernama Betsy Bryan nih mengatakan Kota hilang ini merupakan penemuan arkeologi terpenting setelah makam Tutankamun loh Baginya kota itu akan memberikan kita nih gambaran yang langka Tentang kehidupan orang Mesir kuno ya geng Pada saat kekaisaran itu berada di masa kejayaan Penggalian tersebut nih mengungkap banyak penemuan arkeologi yang sangat berharga ya Seperti perhiasan, tembikar berwarna, jimat kumbang, dan juga batu bara lumpur bersegel Amenhotep III Setelah 7 bulan dimulainya penggalian tersebut nih Beberapa wilayah atau lingkungan telah digali Termasuk tempat pembuatan roti, kompleks pemerintahan, dan juga wilayah hunian Nah hasil dari penggalian-penggalian tersebut ya Kini Mesir tengah mempromosikan peninggalan purbakalannya ya Demi membangkitkan lagi sektor pariwisatanya Yang redup juga akibat krisis politik bertahun-tahun Dan juga pandemi virus corona dalam setahun terakhir ini Lalu pemerintah Mesir memindahkan mumi para viraun ke museum baru di Cairo Lewat prosesi yang megah dan juga bersejarah nih geng Lewat acara yang sangat spektakuler ya 22 mumi itu terdiri dari 18 viraun dan 4 ratunya dipindahkan ya Dari museum Mesir yang neoklasikal ke gedung yang baru nih geng Yaitu Museum Nasional Peradaban Bangsa Mesir yang berjarak 5 km Dan kabarnya nih mumi Amenhotep III dan juga istrinya Ratu Thieh termasuk yang dipindahkan Itu tadi dia sedikit bahasan mengenai Mesir yang kabarnya menemukan kota emas yang hilang Warisan viraun sekitar 3000 tahun yang lalu nih geng Temuan yang paling penting setelah makam Tutankamun Nantikan terus video-video berikutnya Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Kalau kamu suka dengan konten ini silahkan di klik like, lonceng notifikasi dan juga di subscribe ya Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini ditunggu buat komennya Atau mungkin mau rekos tentang konten berikutnya ditunggu juga komennya Dan kalau ada salah nih dalam pengucapan kalimat atau ceritanya mohon dikoreksi aja ya di kolom komen Sampai jumpa lagi, Assalamualaikum